Halo teman-teman, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa lagi tentunya di acara Berbagi Ilmu di My Entertainment TV Channel. Hari ini, Kak Dewi, kita berdatangan dua tahun, yang cantik-cantik, hari ini yang cantik-cantik, boleh diperkenalkan dulu anak cantik, yang ini? Renaya, oke hari ini kita mau bahas apa nih? Statistika, kalau masalah itu untuk pas 4 SD ya? Dan kita akan mencoba untuk membatasinya, statistik kali ini adalah untuk membaca dan menyajikan data. Oke, kalau gitu kita langsung aja lanjut, Kak Dewi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi teman-teman, bersama saya Dewi, ada Regina dan Renaya di sini. Kita akan bahas mengenai faktika, yaitu membaca dan menyajikan data. Untuk membaca data dan menyajikan data, itu sangat mudah sekali. Nah, contohnya seperti ini nih. Beberapa hari yang lalu, saya minta tolong makan layak. Namanya-namanya, tolong dong datakin teman-temannya ramah. Makanan favorit mereka apa sih? Dan ternyata, Kak Dewi punya tabelnya loh. Dari 20 orang, Kak Dewi punya 15 orang nih. Yang Kak Dewi punya sampelnya. Ada di tabel yang ini. Regina dan Renaya bisa lihat tabelnya? Bisa. Oke ya. Di sini ada nomor, ada nama, ada makanan favorit. Pertanyaan Kak Dewi sekarang, ada berapa orang yang diambil untuk contohnya? Ada berapa orang? 15 orang. Oke, berarti itu namanya kita mempunyai 15 data. Nah, tugas kita yang pertama adalah kita sajikan datanya yuk dalam bentuk tabel. Ini data, akhirnya kita akan bentuk menjadi tabel data frekuensi atau banyaknya yang muncul. Kita akan menggunakan alat yang sangat sederhana, yaitu post-it. Ah, post-it ini bisa ditemukan di mana saja. Teman-teman bisa beli loh. Selamat menikmati. 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 dan data asli semuanya sama ya Oke sampai sini pertanyaan tidak ada sudah jelas Bunda-bunda di rumah yang ingin mempelajari statistika dengan cara sederhana yang seperti ini juga bisa kok ya tidak perlu bersusah payah untuk mengajarkan putra-putrinya kita coba kita akan lewat permainan permainan yang asik dengan harga-harga yang tidak begitu mahal wah ternyata mudah kalau belajar sama Kak Dewi nih ya adanya gimana gampang nggak belajar statistiknya gampang bisa dimengerti bener Alhamdulillah Wah seneng banget kejawi ya Alhamdulillah ya kita coba variasi yang lain boleh 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 ayah jangan lupa untuk my friend semuanya untuk men subscribe channel my entertainment TV channel ini agar kita bisa terus berkembang ya Kak Dewi ya berbagi ilmu kepada adik-adik kepada mama-mama untuk merefresh lagi ya dan jangan lupa juga like-nya juga share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman lainnya juga yang belum tahu bisa dapat ilmunya setelah tahu channel ini ya Oke kita ketemu lagi di next episode sampai jumpa dah tiba selamat menikmati